6 karakter anime gender trap dikira cewek ternyata cowok Karakter anime gender trap biasanya menipu penonton dengan penampilan mereka Karakter-karakter ini akan tampil seperti jenis kelamin yang berseberangan dengan jenis kelamin asli mereka Pada dasarnya, mereka adalah cowok yang terlihat seperti cewek atau sebaliknya Karakter cowok yang terlihat seperti cewek biasanya tampil dengan wajah feminim dan penampilan yang mendukung Bahkan, diantaranya ada yang sengaja tampil seperti cewek karena merasa lebih nyaman Selain itu, ada juga yang berharap dilahirkan sebagai cewek Karakter-karakter ini bahkan ada yang jadi protagonis di serial animenya Mereka memberi warna tersendiri dengan penampilan mereka Meski tidak terlalu signifikan pada jalannya cerita Mungkin, sebagian adalah untuk fanservice Siapa saja karakter anime gender trap? Sebelum lanjut ke videonya, dukung terus channel kami Agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang Dan dapat menghibur kalian semua tentunya Dengan cara, like, komen, dan subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Daftar 6 karakter anime gender trap sebagai berikut Di posisi ke enam Emporior Ivan Kov Ivan Kov adalah Okama dan penguasa Kamalen baru Untuk membuat prestasi ini terlihat mencolok Dia memakai mahkota ratu di atas mahkota raja Ivan Kov adalah seorang pia pria baik hati Dia menganggap persahabatan sebagai harta karunnya Yang paling berharga Ivan Kov percaya Kalau pria, wanita, atau Okama Harus dibiarkan hidup seperti yang mereka mau Dia juga tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain terhadap dirinya Setelah bertemu Luffy Ivan Kov mempertahankan rasa hormat yang besar terhadap topi jerami itu Dan mendoakan agar perjalanan mereka sukses Di posisi kelima Ritsu Soma Ada karakter yang menemukan kedamaian dan ketenangan dengan crossdressing Inilah yang terjadi pada Ritsu Dia memilih crossdressing Karena dia merasa beban yang ditekannya Padanya akan lebih berkurang kalau dia bertindak dan beri pelaku seperti cewek Sementara tidak ada yang salah dengan tindakannya Yang membuat prihatin adalah Halasan mengapa Ritsu melakukannya Serial ini banyak mengisahkan tentang toxic Masquility Dan apa yang dilakukan Ritsu mungkin Adalah sebuah pemberontakan Inilah yang membuat busur karakternya Dadi lebih berarti Di posisi keempat Kurapika Karakter terbaik adalah Dia yang bisa menipu audiens Dengan tampil seperti jenis kelaming yang bersebahan Salah satunya adalah Kurapika Wajah Kurapika terlihat feminin Dia juga seorang yang tenang dan berdiam Penampilannya tidak menampakkan kalau dia sesungguhnya adalah cowok Kurapika punya kendali yang nyaris sempurna terhadap Nen di dunianya Cita-citanya adalah menemukan mata milik klannya Mata yang sama yang memberikan kekuatan untuk mengendalikan Nen Dan semua bentuknya Kurapika telah menjadi bagian dari sejumlah pertarungan terbaik dalam sejarah anime Di posisi ketiga Haku Haku adalah karakter gender trap pertama bagi sebagian besar penggemar anime Dia merupakan antagonis utama di busur cerita Zabuza Dan menjadi misi pertama tim 7 Sekilas penampakan Haku sangat feminin Naruto bahkan menyebutnya cantik Bahkan lebih cantik ketimbang Sakura Meskipun dia sudah diberitahu kalau Haku adalah cowok Sementara Kakashi menganggapkan kalau Haku adalah cewek di awal misi Tapi gender Haku tidak terlalu jelas sampai ada flashback di salah satu momen terbaik di Naruto Saat itu Haku muncul di antara Kakashi dan Zabuza yang sedang bertarung Dia kemudian tewas di tengah duel sengit tersebut Di busur cerita itu Haku sempat bertarung melawan Naruto Pertarungan ini adalah pertarungan yang paling uderentit di sepanjang serial ini Di posisi kedua Ruka Urushibara Penampilan yang pertama Nagisa Shiyota Sekilas Nagisa terlihat seperti cewek Wajahnya feminin Rambutnya dikucir dua Dan dia juga lembut Baju seragamnya pun dipakai cukup berbeda dari yang lain Karena dia mengenakan celana kargo Namun Nagisa bukanlah cewek Meski nama dan penampilannya seperti seorang cewek Nagisa sebenarnya adalah cowok Tidak semua teman sekelasnya tahu kalau dia cowok Bahkan Kaide pun baru tahu kalau Nagisa adalah seorang cowok Ketika mereka ikut pelajaran berenang Nagisa berpenampilan seperti itu Karena ibunya yang memaksanya berpenampilan seperti itu Itulah tadi beberapa daftar anime yang menarik Jadi tontonan kalian saat luang Dan jangan lupa selalu update di video kami selanjutnya Agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru kami Miss Dencilan mohon undur diri Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya See you Sampai jumpa lagi di video selanjutnya